Halo teman-teman selamat datang lagi di channel sketch droid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi yaitu adalah script dari game blog street Nah jadi buat menerima scriptnya selanjutnya kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya tonton ya caranya mudah cukup di klik aja nanti bakal diarahin kalemah selanjutnya lalu tinggal klik copy nanti kalau kalian udah klik copy selanjutnya bisa pasti di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini ini scriptnya punyanya Sarah dan salah satu script auto bounty yang cukup lumayan oke lah kalau menurutku temen ya yaitu nggak ada bug kalau misalnya nge-skip nge-skip player dan sebagainya itu nggak ada bug tuh contohnya kayak gitu temen ya ada player yang pvp-nya off dia bakal langsung ke-skip terus bakal ganti ke player lainnya punya sebenarnya ada script yang paling bagus banget itu punyanya gatex buat auto bounty cuma sayang banget scriptnya udah nggak bisa dipakai temen ya nggak tahu diskontinue atau gimana nggak paham temen ya Nah sekarang ini yang bisa kalian pakai punyanya Sarah dan punya Ani itu salah satu yang cukup bagus banget ya atau ada beberapa sih yang udah pernah kusir tapi itu kalian bisa pilih aja lah mau pakai yang mana ternyata nggak bisa sebagus punya gatex ini udah lumayan banget tuh kalian bisa lihat ya kalau ada player yang pvp-nya off langsung ke skip ini juga kita bisa skip manual kalau misalkan mau ya di bagian sini itu ada opsinya nih jadi scriptnya juga bisa kalian pakaiin di autoran atau di autoran script gitu ya jadi supaya nanti bisa langsung otomatis tuh karena udah bisa pilih tim otomatis nah disini kan bisa lihat ada untuk next sama reset ya jadi kalau reset ini hati-hati aja kalau misalnya kalian lihat di sini lagi in dengan combat jangan reset ya jauh nanti malah nanti kalian kehilangan bunti ya Nah kurang lebih kayak gini contohnya nih nge-hit sistem hitnya ini udah aku setting settingannya itu pakai apa namanya pakai sword sama pakai meletnya itu udah paling bagus banget atau paling bestop buat kalian yang mau pakai auto bunti ya tuh jadi bagus-bagus aja dia juga jarang banget kena suspicious skill karena ini settingan itu agak delete ya kalau misalnya kalian lihat nih skilling-skillnya dia nggak yang terlalu nge-spam banget kayak beberapa script lainnya jadi bisa mengurangnya tuh buat biar kita nggak kena suspicious jadi agak lama gitu ya nge-hitnya tuh ya inilah kurang lebih tampilannya ini misalnya disini ada yang pvp-nya off lagi dia bakal langsung skip lagi tuh jadi ya bagus-bagus aja ya masih bisa kalian pakai kalau kalian mau ubah settingannya misalnya kalian mau aktifin apa namanya meles sama ini apa free itu bisa-bisa aja ya mungkin kalian ada yang pakai dog v2 itu lebih suka itu bisa-bisa aja ya ya kalau misalnya aku sih biasanya lebih simpelnya pakai gini aja nih pakai meles sama sword karena damage itu maksimal banget ya ya misalnya ada player lain kita klik next aja nggak apa-apa ternyata tuh ya langsung next-next nya langsung ke hop server jadi bukan ke player lainnya jadi udah cukup bagus atau mungkin kalian buru-buru misalnya di server itu ada yang komplain atau lain sebagainya kalian bisa langsung klik next nanti bakal langsung ke hop ke server selanjutnya tuh keren banget ya salah satu yang fitur nggak terlalu menarik tapi itu cukup penting ya temennya tuh kalian bisa lihat ya ya jadi kalian kalau misalnya yang mungkin sambil dicekin atau sambil dilihat-lihat kayak gini bisa kalian aktifin ya yang next-nya tuh contohnya di sini ada player lagi nih ya kita hitit lagi lumayan ya temennya tuh ada player lagi afk dia lagi auto farm nah kalau kalian mau pakai di c3 ya temennya itu kan banyak yang auto farm nah ini enak banget udah pakai script punya Sarah ini nggak kena suspicious ya tuh jadi kalian bisa lihat sendiri aja tadi ada player lagi afk di bone atau mungkin yang di tempat kategori tadi temennya awal-awal kayak Prince itu nggak kena suspicious temennya tuh nah ini kalian bisa run di PC mau di mobile mau di emulator semuanya sama aja nih tuh ada player lagi jalan-jalan juga nggak kena suspicious bener jadi ini salah satu keunggulan dari script ini walaupun dia hitnya nggak terlalu cepet tapi enaknya kita unggulnya disitu bener nih contohnya tuh ada yang lagi afk lagi tuh nggak kena suspicious lagi bener tuh jadi emang bagus ya delaynya tuh dibuat ada jedanya gitu ya sama developernya jadi kita ini nggak perlu setting sebenarnya disininya nih ini udah aku setting semuanya jadi kalau kalian ada yang mau pakai tinggal langsung pakai aja bener nih tuh di bagian sininya nih kayak delay-delay dan sebagainya di bagian atas ini kita coba klik dulu ya ke atas ya kayak gini tuh settingannya ini kan sebenarnya 00 gitu tulisannya tuh kayak misalnya ini ini kan 0 kayak gitu Z nya dan lain sebagainya ini 00 gitu ini udah nggak perlu kita setting tuh ya nah cuma disini yang ku setting itu cuma di bagian kayak misalnya kalian yang mau pakai apa namanya melee gini melee nya dikasih delay satu bener tuh delay satu terus sama di bagian sword nya itu dikasih delay satu bener kan turun bagian bawah jadi nanti ada jedanya gitu pas mau aku ganti ke ini ya weapon lainnya tuh kukasih delay satu bener ya kalau skillnya emang enggak ada delay tapi enggak masalah juga tuh ya dia enggak bakalan bikin kena suspicious jadi bagus-bagus aja punya tuh kan bisa lihat kayak gini tampilannya nanti terus kalau misalnya kalian mau ubah ke free gimana bener jadi tinggal kalian lihat aja di sini nih yang bagian free nya kalian tinggal ubah dari false ini ke truth bener tuh terus skill-skillnya gimana ya tinggal kalian setting aja di sini ya setelah kalian mau pakai yang mana nih di bagian sini ternyata kalian bisa ini true yang ini di dari true atau gimana itu cocokin aja lah sama punya kalian tapi kalau misalnya kalian mau ikutin yang punya kuat yang paling best of setting ya kayak gini tuh jadi kalian tinggal aktifinnya weaponnya cukup melee sama sword aja terus jangan lupa punya statnya pastinya ditambahin ya nih kalian masuk ke bagian sini terus ke stat kayak gini statnya kalian jangan lupa pakainya sword sama pakai melee nah terus wordnya juga ada beberapa rekomendasi kalau misalkan mau pakai itu bisa pakai saber sama cd card nah itu dua sword itu yang termasuk rekomend banget buat dipakai auto bounty cuma banyak yang pakenya sih pakai sword swordnya itu yang cyber itu banyak yang pakai ya cuman kalau aku pakenya CDK gini nah ini contohnya ada player lagi tuh dia barusan pvp-nya off terus langsung ke skip gitu ya kalau misalnya nanti dia on-in ya bakal di attack lagi tuh nggak ada masalah ya kadang ada beberapa yang udah di attack beberapa detik gitu ya mereka on-in pvp ya jadi bisa ya kurang lebih kayak gini masuk lagi ternyata totalnya udah dapet 111 ya udah cukup lumayan lah selama berapa nih kalian bisa lihat 6 menit ya jadi ya lumayan worth it aja bisa dibilang sejam itu kalau disininya sejam punya temen ininya sejam dapetnya ya sekitar satu M gitu ya jadi lumayan banget kalau kalian mau pakai ini buat auto bonti itu kalian bisa lihat bontiku udah 20 M gini easy banget lah buat tepetin bonti terutama kalau kalian yang bontinya udah di 10 M jadi bisa nambahin damage lagi ya keren banget ya atau kalau nggak salah 5 M juga udah nambah damage jadi pastinya bagus-bagus aja ternyata gitu jadi main kurang lebih gitu aja ternyata video kali ini terima kasih banget buat penuh udah nonton videonya buat punya suka semua videonya bisa di like dan buat menengah suka semua videonya bisa di dislike terbuatnya masih kebingungan atau mau tanya-tanya jangan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat supportnya dan buat menurut subscribe silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you see you next time bye bye